Sebuah kisah, seorang petinggi polisi bernama Jendral Fembo berusia kurang lebih 50 tahun memiliki istri yang tak beda jauh umurnya. Istrinya yang bernama Aswati selalu terlihat cantik karena mendapatkan uang yang cukup dari suaminya untuk kebutuhan perawatan tubuhnya bahkan sampai memiliki salon kecantikan pribadi. Sebagai petinggi polisi, Jendral Fembo sering berpergian tugas di luar kota bersama beberapa ajudanya. Sedangkan istrinya juga banyak melakukan kegiatan sosial bersama ibu-ibu kelas atas di komunitasnya. Untuk menjaga sekaligus menjadi super pribadi untuk istrinya, Jendral Fembo menugaskan seorang ajudanya yang bernama Brigju. Brigju adalah seorang polisi muda yang tegak, cekatan dan memiliki paras yang cukup tampan. Saking seringnya sang Jendral pergi dengan alasan bertugas sehingga jarang sekali ia menyentuh istrinya. Singkat cerita, sang istri kemudian menemukan kabar sekaligus bukti yang kuat bahwa sang Jendral suaminya memiliki wanita simpanan yang jauh lebih muda dari dirinya. Ketika ditanya oleh sang istri, dengan berbagai bukti, sang Jendral tak bisa lagi mengelak sehingga terjadi keributan dalam rumah tangga mereka. Namun karena mengingat mereka adalah keluarga terhormat dan pernikahan mereka telah dicaronai beberapa orang anak, maka mereka sepakat untuk tidak memperpanjang masalah meskipun sang istri masih tetap memendam amarah dan kecewanya. Sang istri Aswati tetap melanjutkan kegiatannya sebagai seorang istri dari Jendral Polisi. Suatu hari Aswati mempergian dengan mobil diantara oleh Brigjong sopirnya. Di tengah perjalanan mendadak ia mengingat kelakuan suaminya. Aswati kemudian menangis hingga sopirnya kebingungan dan berhenti di sebuah taman. Aswati kemudian mendekati sopirnya. Dengan setengah berbisik, istri sang Jendral tersebut bercerita tentang perselingkuhan sang Jendral suaminya. Karena larut dalam emosi, maka Aswati memeluk dan menangis sejadinya di dada Brigjong sopir pribadinya. Awalnya Brigjong sangat kikup, sekaligus bingung harus bagaimana. Namun Brigjong tak kuasa menolak pelukan Aswati yang sedang bersedih. Lama-lama mereka berdua merasa sama-sama nyaman. Dan dari situlah berawal sebuah hubungan khusus antara Aswati sang majikan bersama Brigjong sopir pribadinya. Hingga akhirnya mereka pergi ke sebuah hotel untuk melakukan hubungan terlarang. Dalam benak Aswati, ini adalah aksi balas dendam kepada suaminya yang juga telah mengkhianatinya. Sekaligus sebuah keuntungan pribadi karena ia yang sudah cukup umur mendapatkan sentuhan dari laki-laki muda dan tampan. Sedangkan Brigjong yang masih lajang, selain juga terbakar nafsunya, juga tak kuasa menolak ajakan majikannya tersebut. Suatu hari, Sang Jenderal Fimbo berencana berangkat bekerja seperti biasa. Ia pamit kepada istrinya Aswati untuk melakukan tugas luar kota. Setelah suaminya berangkat, Aswati masih ada kesempatan untuk memanfaatkan kepergian suaminya. Maka ia menelpon Brigjong untuk kembali memenuhi hasratnya di rumah Sang Jenderal yang cukup besar itu. Namun ternyata Sang Jenderal sudah mengendus adanya perselingkuhan istrinya dengan Sang Sopir. Pamit Sang Jenderal Fimbo kepada istrinya untuk tugas di luar kota ternyata hanya jebakan dari Sang Jenderal. Sebenarnya dia hanya berputar menunggu aba-aba dari ajudannya yang lain yang sudah ditugaskannya untuk mengawasi kelakuan istrinya. Meskipun dia sendiri berselingkuh, ia tetap tidak mau istrinya juga melakukan hal yang sama. Dengan cara senyap, ia pulang kembali ke rumahnya dan langsung menuju kamar tempat istrinya berada. Sang Jenderal Fimbo membuka pintu kamar dan melihat secara langsung Aswati istrinya yang sedang berselingkuh dengan Brigjong sopirnya. Kemarahannya memuncak, Sang Jenderal bersama beberapa ajudannya yang lain menarik paksa Brigjong keluar ruangan. Sedangkan Aswati istrinya hanya bisa menangis saat melihatnya dan ia pun dikunci di dalam kamarnya. Di ruang tengah, Sang Jenderal menghajar habis-habisan Brigjong sopir istrinya. Sambil terus mengumpat, Sang Jenderal dibantu beberapa ajudannya meluapkan kemarahannya, melayangkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Tak cukup itu saja, senjata tajam ia gunakan untuk menganiaya Brigjong hingga memar darah dan luka sayatan bersarang di sekujur tubuh Brigjong. Brigjong sudah sangat tak berdaya, namun Sang Jenderal masih belum meredah amarahnya. Hingga Sang Jenderal kemudian mengambil senjata api dan menembak tubuh Brigjong beberapa kali. Akhirnya, Brigjong sang sopir sekaligus ajudannya tewas tak bernyawa. Setelah Brigjong tewas, Sang Jenderal diam sejenak. Mungkin cukup kebingungan, namun sebagai seorang petugas berpengalaman, ia mampu untuk tetap berpikir mengatasi keadaan. Sang Jenderal kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengambil semua hasil rekaman CCTV yang ada di rumahnya, maupun yang ada di lingkungannya. Lalu bukti rekaman tersebut dimusnahkan. Kemudian, ia merancang sebuah cerita kejadian, yaitu cerita pertama, aswati istrinya saat itu sedang berada di kamar, kemudian diganggu dan dilecehkan oleh Brigjong sopirnya. Yang kedua, ia memerintahkan kepada ajudan setianya yang bernama Eko, untuk mengaku bahwa pada kejadian, ketika Eko mencegah dan mengingatkan Brigjong, Brigjong marah dan menembaki Eko hingga terjadi baku tembak. Dan akhirnya, Brigjong tewas akibat tembakan Eko. Eko diperintah untuk mengaku bahwa ia yang menembak mati Brigjong. Mereka kemudian membawa jasad Brigjong untuk diotopsi, dengan memaksa petugas otopsi untuk mengkondisikan mayat agar sesuai dengan skenario yang dibuatnya pada hasil otopsi. Awalnya petugas otopsi menolak, namun karena yang meminta petugas berpangkat tinggi, maka dua hari kemudian mereka sepakat untuk menurut pada perintah Sang Jenderal. Maka menuju hari ketiga dibukalah ke publik tentang kematian Brigjong, dengan keterangan penyebab kematian sesuai dengan skenario Sang Jenderal. Awalnya sebuah berjalan lancar, namun ketika berita kematian Brigjong gempar, keluarga Brigjong dan masyarakat merasa ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Di antaranya, rekaman CCTV rumah petinggi polisi tersebut tidak ditemukan. Yang kedua, handphone milik Brigjong juga belum diketahui keberadaannya. Yang ketiga, saat akan melaksanakan pemakaman Brigjong, keluarga besar Brigjong melihat jasad Brigjong dan ditemukan banyak luka memar dan sayatan yang tidak sesuai dengan berita yang dipublikasikan. Sontak hal itu menjadi perbincangan luas dan masyarakat ramai-ramai meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa dan penyebab tewasnya Brigjong. Akhirnya, Sang Jenderal dinonaktifkan dari jabatannya dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh kesatuan. Kemudian, tamatlah karir Sang Jenderal Fembu. Sahabat semuanya, cerita ini hanyalah fiktif belaka alias dongeng yang terjadi di negara antah-berantah. Namun, dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Satu, perselingkuhan akan membawa dampak buruk bagi seluruh keluarga. Yang kedua, skenario buruk atas kejahatan yang ditutupi akan terbongkar pada saatnya. Yang ketiga, jabatan hanyalah sementara dan dalam sekejap bisa menghilang. Tuhan berkuasa menjadikan seorang raja menjadi manusia jelata. Dan sebaliknya, dengan cara singkat bahkan lebih cepat dari membalikkan telapak tangan kita. Dan sekali lagi,